Berksikir dengan hitungan. Sebab perintah Allah wad kuruloha kasiro. Kasiro itu enggak ada ujungnya. Enggak ada penutupnya. Jadi makin banyak makin baik. Semakin banyak orang ibadah. Harusnya makin banyak. Akan makin tak dihitung lagi. Jadi tak mempermasalahkan hitungan. Karena hitungan itu membatasi. Sedang hitungan yang kubilang 10 ribu. Makanya itu selalu kubilang terendah. Karena Allah itu. Tak terbatas di gehitungan. Jadi 10 ribu itu. Buat yang masih dalam taraf orang berusaha. Jadi orang yang berusaha melawan nafsunya sendiri. Melawan nafsu yang cenderung angel. Dan mudah payah kalau diajak ibadah. Ya kalau bisa setiap waktu. Setiap tarikan nafas. Kita tak berhenti dari resikir. Sebab setiap tarikan nafas dan setiap gerak itu. Akan dimintai pertanggung jawaban. Sudah benar-benarkah kita itu menjadi Abdullah. Orang yang menghambakan diri pada Allah. Hambai yang setiap gerak. Dan setiap tarikan nafas kita. Itu adalah penghambaan pada Allah yang selutuhnya. Bukan kemaruk pada keinginan pribadi. Yang akan membawa kepada ketersesatan. Menjauhi arah yang kita tuju, yaitu Allah. Pernahkah kita ini melakukan satu hari saja. Dalam masa kita hidup ini. Sampai umur sekarang. Satu hari saja. Hati kita terisi asma Allah. Tanpa henti. Dimanapun kita berada. Dan tubuh kita selalu. Dalam keadaan suci. Dan menjaga wudhu. Pikiran kita mengengankan. Semua keagungan. Dan kesempurnaan Allah. Dalam segala yang dia ciptakan. Nah mari kita jawab dan talaah. Diri masing-masing. Kalau seseorang memikirkan. Suatu keutamaan suatu amalan. Dan beribadah sampai mengharap. Mendapat keutamaan itu. Maka. Seperti Allah itu seakan-akan. Cuma jadi jembatan. Untuk mendapat keutamaan itu. Allah kan yang membeli. Aneka macam keutamaan. Lalu kalau kita mengharap keutamaan. Seperti Allah itu jadi lewatan. Untuk mendapat suatu keutamaan itu. Pagar nasihat sangkai. Pagar nasihat sangkai.